Intro Kali ini dari Hafizho di Amuntai Assalamualaikum Wr. Wb Semoga Habibana dan semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan Izin bertanya Apakah ketika orang yang muda itu beribadah Ada perbedaan dari segi pahalanya ketimbang orang yang lebih tua beribadah Wassalamualaikum Wr. Wb Perbedaan ibadah di sisi Allah SWT Kita tidak melihat ya Ada perbedaan pahala Kalau muda pahalanya lebih Atau kalau tua pahalanya lebih Kita tidak melihat dari itu Bahkan tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan Kita tidak melihat itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Siapa yang beramal salih Salat, ibadah, puasa, seterusnya Baik laki maupun perempuan Tidak ada beda di sini Derajat di sisi Allah Pahala ibadah tidak dibedakan antara laki dan perempuan Sama Ketika khusunya sama Ketika hadirnya hati sama Maka pahalanya sama Wahuwa mu'minun Nah ini yang membedakan Untuk laki dan perempuan Besar dan kecil tidak ada beda Yang membedakan iman Yang membedakan pahala ibadah kita adalah iman Semakin kuat iman Maka semakin hebat pahala ibadah itu Semakin kecil iman Maka kecil pula pahala ibadah itu Ibadahnya, pahalanya dapat Jika memenuhi syarat Dua syarat ibadah Mu'afaqatuh syaraq Sesuai dengan syariat Nabi Dan ikhlas Kalau dua-duanya ada Maka dia dapat pahala Pahalanya sebesar apa? Sebesar iman Anak muda imannya kuat Orang tua imannya lemah Maka yang muda lebih hebat pahalanya daripada yang tua Atau sebaliknya Orang tua imannya kuat Anak muda imannya lemah Maka pahala yang tua lebih hebat dari yang muda Iman yang membedakan kadar pahala kita Ma'am Dan iman adalah cinta Nabi SAW La yu'minu ahadukum hatta aku na'ahabba ilaihi min nafsih ila akhir hadis Tidak dianggap beriman Tidak sempurna imanmu Sebelum mencintai aku Rasulullah Melebihi semuanya Sehingga Kadar iman kita Dikatakan oleh ulama' Seseperti Kadar cinta kita kepada Nabi Jika cinta kita kepada Nabi kuat Maka iman kita juga kuat Jika cinta kita kepada Nabi lemah Maka iman juga lemah Disinilah mempengaruhi pahala ibadah Sama-sama dapat seribu Mumpamanya ya Tapi Orang yang imannya lemah dapat seribu rupiah Orang yang imannya kuat Ibadahnya sama Dapat seribu Tapi dolar Sama-sama seribu Tapi nilainya Lahir Orang yang sholat Dengan Kecil cintanya kepada Nabi Dia dapat seribu Tapi rupiah Syaratnya pemenuhi Sesuai syariat dan ikhlas Orang yang sholat Cintanya kepada Nabi luar biasa Dia dapat seribu Dengan syarat yang sama Seperti syarat Nabi dan ikhlas Tapi seribunya Gak sama dengan seribu Yang pertama Ini seribu dolar Itu seribu rupiah Komperbandingan jauh Maka Tugas kita Bagaimana menambah cinta ini kepada Nabi Sehingga bertambah kuat iman kita Dan ini Pendapat diperkuat oleh Nabi SAW Nabi pernah bersabda Jika kamu wahai umat setelah sohabat Bisa bersodaka emas seberat gunung Uhud Emas seberat gunung Uhud Berapa triliun itu Ketahuilah Pahala sodaka emas seberat gunung Uhud Tidak bisa mengalahkan pahala sohabatku Walaupun hanya satu mud Tujuan beras Atau separuhnya Anggap kalau satu kilo itu Dua lima belas ribu Tujuh ribu lima ratus Satu gunung Uhud Dikalahkan dengan pahala Hanya tujuh ribu lima ribu Rupiah Kenapa Cinta mereka kepada Nabi luar biasa Sehingga iman mereka kuat Dan pahala ibadah mereka hebat Masya Allah dan insya Allah Menjawab atas pertanyaan barusan Tentunya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ikhwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah ditanggul Mohon izin tanya ya Habib Bagaimana cara mengatasi asar Misalnya Sedangkan Waktu sudah maghrib Solat maghrib dulu Apa mengganti solat asar dulu Mohon penjelasannya Jika Solat anda ini Solat yang ditinggal Tanpa udur Anda lalai Anda males Tanpa udur Maka Wajib solat asar dulu Sebelum solat maghrib Dengan catatan Waktu maghrib masih banyak Tapi jika Solat asar yang anda tinggal Karena udur Anda lupa Ada kesibukan Yang berarti Yang bermanfaat Atau anda ketiduran Bangun-bangun Ada maghrib Maka Boleh Ditunda Setelah maghrib Tapi Afdholnya Solat asar dulu Supaya Tertib Karena Madhab Imam Ahmad Beliau Mewajibkan Tertib Jadi tidak boleh Solat maghrib Sebelum solat asar Sudah selesai Kalau Madhab Imam Ketiduran Atau yang lain Kalau ditinggal Tidak ada udur Males Sampai kehilangan Waktu asar Wajib solat asar dulu Sebelum maghrib Dalam tanda kutip Waktu maghrib Masih ada Perkenalkan Wafa TV Sebuah aplikasi Untuk memenuhi Semua kebutuhan Umat muslim Wafa TV Menyediakan streaming Video Islam Yang berkualitas tinggi Untuk seluruh Umat Islam Kami menghadirkan Ulama-ulama terkemuka Yang membagikan Pengetahuan dan hikmah Khusus untuk anda Dengan lebih dari Seribu video Yang dapat anda Tonton secara langsung Ataupun download Untuk anda tonton Secara offline Kapanpun Dan dimanapun Allah kan maha kuasa Kuasanya mutlak Ditad'i fil hasanat Ditad'i fil tawab Ini bukan lagi Dihukumi nifas Melainkan hukumnya Adalah haid Di atas muka bumi ini Nggak ada perempuan Kayak behin Berkenalain dengan Huruf-huruf hijaya Tidak hanya itu Wafa TV Adalah aplikasi Yang wajib anda miliki Bagi anda yang gemar Membaca atau Mekaji kitab Secara mendalam Karena lebih dari Seribu kitab Di perpustakaan Wafa TV Telah kami siapkan Untuk anda akses Dengan mudah Tunggu apa lagi Segera dapatkan Aplikasi Wafa TV Sekarang juga Di Play Store Maupun M Store Secara gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!